Hai semuanya, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di channel Pro Fix Dream Kali ini kita akan membahas cerita hantu dari negara Thailand yang bernama Krause Kalau kita di Indonesia biasa sebut dengan leak ataupun kuyang Namun tidak hanya di Thailand dan di Indonesia, di Kamboja dan Laos juga ada Meskipun secara spesifik ada perbedaan, namun ia adalah roh wanita dari cerita rakyat Asia Tenggara Yang memanifestasikan dirinya sebagai seorang wanita Biasanya muda, cantik, dengan organ-organ internalnya menggantung di bawah lehernya Roh ini bergerak dengan melayang-layang di udara di atas tanah Karena ia tidak memiliki tubuh dan kaki Tenggorokan dapat terlihat baik hanya trachea atau dengan seluruh lehernya Organ di bawah kepala, biasanya termasuk jantung dan perut dengan usus panjangnya Hantu ini tuh digambarkan dengan lebih banyak organ internal di luar Tapi tuh ukurannya jauh berkurang dengan secara anatomis tidak sesuai dengan organ kepala Krause ini juga ditemukan dalam cerita populer Malaysia dan Indonesia Dimana disebut sebagai penanggalan kalau di Malaysia Hantu penanggal ataupun leak yang di Indonesia atau banyaklah nama-nama yang lainnya Roh Krause ini juga merupakan bagian dari cerita rakyat Vietnam Di Filipina juga ada hantu serupa Hantu menananggal kalau di Filipina Untuk di Thailand ini ada legenda asal Krause dalam budaya Angkorian Hammer Dalam legenda itu diceritakan tentang seorang putri Hammer Yang menjadi Krause setelah dieksekusi dengan cara dibakar Sebelum pernikahannya dengan seorang bangsawan siam yang kuat dan telah diatur Untuk wanita Hammer ini setelah kekalahan rakyatnya dalam perang Namun dia wanita itu sangat tertekan Karena dia jatuh cinta dengan salah satu prajurit Seorang pria muda dengan status lebih rendah Akhirnya Dia tertangkap dengan kekasihnya itu Dan bangsawan siam yang tersinggung itu menjatuhkan hukuman mati dengan membakar dia Tidak lama sebelum eksekusi Sang putri mendapatkan seorang penyihir Hammer Untuk melantunkan mantra sihir Agar tubuhnya tidak terluka oleh nyala api Mantra itu sangat kuat Tetapi efeknya datang terlambat Ketika sebagian besar tubuh sang putri telah terbakar Kecuali kepalanya dan beberapa organ dalamnya Sejak itu sisa-sisa yang tidak hangus dikutuk untuk terus hidup sebagai hantu Krause Versi modern dari legenda Krause ini diangkat dalam film horror Thailand Yang berjudul In Human Kiss Pada tahun 2019 Cerita lain Krause di Thailand secara alisan Orang-orang mengatakan bahwa roh ini dulunya adalah seorang wanita kaya yang memiliki kasa Atau pita hitam yang diikatkan di kepala dan leher Sebagai perlindungan dari sinar matahari Wanita ini kemudian dirasuki oleh roh jahat dan dikutuk menjadi Krause Legenda populer lainnya mengklaim bahwa Asal mula roh mungkin adalah seorang wanita yang mencoba mempelajari ilmu hitam Yang membuat kesalahan ataupun menggunakan mantra yang salah sehingga kepala dan tubuhnya menjadi terpisah Krause menurut cerita lain di Thailand Menurut cerita lainnya Krause adalah dosa masa lalu juga terkait dengan penularan kutukan Krause Yaitu wanita yang menggugurkan atau membunuh seseorang dalam kehidupan sebelumnya Akan menjadi Krause sebagai hukumannya Cerita di Thailand juga mengatakan tentang Seseorang yang akan dikutuk menjadi Krause setelah mengkonsumsi makanan dan minuman Yang terkontaminasi dengan air liur ataupun daging Krause Cerita ini tuh mirip dengan yang ada di film In Human Kiss Kalian bisa cari filmnya Cerita populer di Thailand juga mengklaim bahwa Transformasi menjadi Krause sebagian besar terbatas pada kerabat wanita yang berlatih sihir Ada yang biasa mereka sebut sebagai Maimot atau Iaimot Terutama putri ataupun cucu perempuan mereka Ketika seseorang wanita seringkali bertingkah aneh Masyarakat desa lainnya mencurigai sebagai Krause Deskripsi Krause dalam cerita rakyat Thailand Krause berada di bawah kutukan yang membuatnya selalu lapar dan selalu aktif di malam hari Ia pergi berburu untuk memuaskan keragusannya Mencari darah untuk diminum Atau daging mentah untuk dimakan Ia dapat menyerang ternak ataupun ayam dalam gelapan Meminum darah mereka dan memakan organ dalam mereka Mungkin juga memangsa potongan ternak Jika darah tidak tersedia Krause dapat memakan kotoran Ataupun bangkai Dalam cerita Thailand, Krause juga memangsa wanita hamil di rumah mereka Sebelum ataupun setelah melahirkan Ia melayang di sekitar rumah wanita hamil Untuk menanamkan rasa takut Ia menggunakan lidah seperti belalai memanjang gitu Yang dipaksa masuk ke dalam organ wanita Untuk mencapai janin ataupun placenta di dalam rahim Ada kebiasaan lain yang dilakukan oleh hantu ini Disebutkan Krause diakini juga sebagai penyebab banyak penyakit Yang menyerang wanita terutama di daerah pedesan Selama kehamilan mereka Dalam beberapa kasus Krause mungkin mengambil anak yang belum lahir Dan menggunakan giginya yang tajam untuk melahapnya Untuk melindungi wanita hamil agar tidak menjadi korban Krause sebelum melahirkan Kerabat mereka menempatkan cabang berduri di sekitar rumahnya Pagar berduri yang diimprovisasi ini mencegah Krause datang Untuk menghisap darah dan menyebabkan peneritaan pada wanita hamil yang ada di dalam rumah tersebut Setelah melahirkan, kerabat wanita harus mengambil placenta Dan dimakamkan jauh-jauh dari rumahnya Untuk menyembunyikan dari Krause Ada juga kepercayaan bahwa Jika placenta terkubur cukup dalam Krause itu tidak dapat untuk menemukannya Cerita lain Krause menurut legenda Thailand Krause akan menyembunyikan tubuhnya dan kepalanya pergi Tubuh Krause yang ditinggalkan itu diyakini dimana ia berasal Tubuh dan kepala Krause harus bersatu sebelum fajar Dan ia akan hidup seperti orang normal di siang hari Menghancurkan tubuh Krause yang ditinggalkan tanpa kepala itu akan fatal bagi roh Krause Kepalanya yang pergi terbang akan kembali setelah berburu Tetapi tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya Itu akan menyebabkan peneritaan Untuk Krause tersebut Krause juga akan mati jika ususnya terputus Atau jika tubuhnya menghilang Ataupun disembunyikan oleh seseorang Beberapa kepercayaan rakyat berpendapat Bahwa makhluk itu dapat dihancurkan dengan membakarnya Musuh utama Krause adalah gerombolan penduduk desa yang marah Mereka mungkin menangkap Krause dan membunuhnya Oke terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini sampai habis Dan kalau kalian suka sama video ini Silahkan di like dan di subscribe Karena akan ada video-video lainnya yang akan kita bahas dalam channel ini Sub indo by broth3rmax